Hai Halo Sampai sel Nampain Nampain Oke Halo selamat pagi teman teman Tetep di kewasan diang Di video pertama kita Teman teman sudah kita ajak ke Pintu langit diang Di video kali ini Teman teman mau saya ajak Ke kawasan diang Tepatnya di Jandi Arjuna Dan nantinya juga ke kawasan diang Teman teman Tapi sebelum Kita kesana Ini kita diajak mampir Untuk makan di Rumah makan bumi diang Teman teman Yang beralamatkan di Telaga warna diang Kecapatan kejajar Kabupaten warna sobo Ternyata Sampai di lokasi Ini sudah sangat full Kedaraan teman teman Baik itu Baik itu piece shuttle Maupun Alep Juga banyak kendaraan pribadi Yang sudah Mampir ke Bumi diang ini Sekedar untuk sarapan Mengisi Perut Teman teman Kalau teman teman Pengen tau Gimana sih keadaan di dalam Bumi diang Simak terus video kita ya Saya sudah sampai di dalam lokasi Rumah makan Sarapan kita sudah dijiapkan Teman teman Prasmanan ya Jadi kita pilih menu Sesuai dengan selera Dan disambut dengan live konser musik Keterungan kayaknya Lagunya Lagu khas Lagunya Didi kempot Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati setelah sesuai sarapan kita kembali ke bis teman-teman sambil menunggu rekan-rekan kita yang masih sarapan masih ada di dalam lokasi rumah makan kita cepatkan untuk menikmati keindahan suasana di pagi hari ini di kawasan diang teman-teman meskipun cuaca sangat dingin sekali suhu kurang lebih 12 derajat celcius ini kita lagi ada di depan pas Hai teman-teman yang kita tempati untuk sarapan tadi dan ada yang satu yang ciri khas di sini teman-teman ini bus yang ada di sini itu ukurannya yaitu mini-mini jadi enggak ada ukuran yang besar Hai bisa teman-teman lihat ini seukuran apa ya kecil banget teman-teman bisa soalnya kalau di habis ukuran gede ke sini mungkin tidak kuat menanjak ataupun saya berbahaya atau medannya jadi dibikin busnya itu seperti ini itu teman-teman sampai sarapan kalau saya tadi udah sarapan duluan oke teman-teman kita lanjut perjalanan setelah kita sarapan kita jalan sebentar ini mampir dulu teman-teman kita biaya mampir ke pusat oleh-oleh kasdieng yang lokasinya itu dekat sekali dengan rumah makam tadi di dalam pusat oleh-oleh ini kita bisa mendapatkan aneka macam olahan kasdieng teman-teman antaranya itu ada karika yang merupakan ciri khas atau makanan khas di sini ya semacam buah yang dibaca dikemas seperti di dalam dijadikan sirup ya dikemas jalan paging yang cantik dan ini tidak bisa didapatkan di lokasi tempat lain teman-teman itu hari di dataran yang gini itu pun tidak sebegitu mahal itu perpak dijual antara harga Rp13.000 sampai Rp20.000 selain karika juga banyak makanan kering di sini teman-teman yang bisa dibawa pulang buat oleh-oleh di rumah mulai dari makanan ringan juga ada mulai kopi juga ada ada juga di sini tuh semacam jamu atau apa ini ya teman-teman namanya itu berwacang yang jadi guyonan teman-teman di sini itu makanan apa itu minuman berstaminanya teman-teman penuhnya serbu seperti kopi dan saya kira itu namanya itu juga lucu berwacang teman-teman jadi ciri khas di sini di diang bisa anda dapatkan di pusat oleh-oleh yang banyak jualan di pinggir-pinggir jalan di toko-toko di kawasan Dieng teman-teman dan ini ada juga itu Mi Ong Klok belum tahu juga Mi Ong Klok ini kayak apa teman-teman dan setelah selesai di pusat oleh-oleh kita belanja oleh-oleh Kasdiang teman-teman ini kita lanjutkan perjalanan menuju ke Candi Arjunat di perjalanan kita bisa melihat pemandangan berumahan tuku-tuku di kawasan Dieng teman-teman ini kita melewati titik nol Dieng ada tuku titik nol dan juga apa nama Dieng gede teman-teman selamat menikmati ini kita sudah sampai di parkiran Candi Arjunat teman-teman kita akan masuk ke lokasi dari Arjunat di depan ini terdapat akura kita masuk dan kita harus berjalan ke arah loket teman-teman Candi Arjunat merupakan salah satu bangunan Candi di kompleks percandian Arjunati yang teman-teman diberikan sebagai Candi tertua Candi ini diberikan dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram Kuno di kompleks ini juga terdapat itu Candi Semar, Candi Serikandi, Candi Pulau Dewa dan Candi Sembatra teman-teman dan Candi Arjunat terletak paling utara dari daeratan percandian di kompleks ini seperti umumnya Candi di Dieng masyarakat memberikan nama tokoh perwayangan mahabarata sebagai nama Candi manyebabkan Setelah terkumpul semua teman-teman rekan-rekan kita, kita mulai masuk ke lokasi kompleksi yang di Arjuna, teman-teman. Dengan membiarkan tingkat Rp20.000 per orang. Jadi Arjuna ini diberikan terdapat menempat di atas area seluas 90 hektare, teman-teman. Jadi sangat luas di dalam. Tetapi hanya saja baru sebagian kecil candi-candi tersebut sudah selesai direstorasi, teman-teman. Jadi nanti kalau kita masuk, kita bisa melihat itu banyak batuan-batuan candi yang masih berserahkan di lokasi dan tidak bisa dibentuk. Melihat dari bentuk serta arnamen yang terdapat pada setiap candi, diberikan keempat candi tersebut dibangun pada masa yang berbeda. Candi Arjuna merupakan yang dibangun paling awal, sementara candi Sembadra merupakan yang dibangun paling akhir. Perkiraan ini didasarkan pada perbedaan gaya bangunan candi, teman-teman. Candi Arjuna masih sangat kental dengan gaya candi-candi dari India. Sementara pada candi Sembadra sudah terlihat pengaruh kebudayaan lokal yang sangat kuat. Pengaruh ini salah satunya dapat dilihat dari celung yang ada pada candi. Candi-candi yang bergaya India memiliki relung yang menjorok ke dalam, sementara pengaruh kebudayaan lokal akan memiliki relung yang menjorok ke luar. Jadi ada perbedaannya. Oke. Beras candang panjang, sekir kuat. Maafkanlah. Maafkanlah. Kompleks candi ini pertama kali ditemukan di Indonesia. Pada abad 18 oleh seorang tentara Belanda. Saat pertama kali ditemukan kondisi candi sangat mengenaskan, teman-teman. Tergenang air. Dan upaya penyelamatan candi pertama kali dilakukan oleh Cornelius, yang berkebangsaan Inggris sekitar 40 tahun setelah pertama kali candi ini ditemukan. Usahanya kemudian dilanjutkan oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama Jevan Timberges. Terima kasih telah menonton! Oh iya teman-teman, perlu diketahui, candi Arjuna merupakan candi tertinggi di Indonesia karena dibangun di atas ketinggian 2098 mdpl atau di atas permukaan laut. Dan tercatat salah satu candi yang paling tinggi dibangun di Indonesia. Jangan lupa di Indonesia sampai entah di Indonesia. Sampai jumpa, seperti yang salah satu band Anjian. Sampai jumpa, seperti yang lain. Sampai jumpa, seperti yang lain. Dan terlihat di Indonesia. Sampai jumpa, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Sudah saatnya kita balik pulang Melanjutkan perjalanan eksplor ke kawasan Dieng untuk hari ini Dan di pintu keluar ini ada sesuatu yang unik Hanya dengan membayar Rp 5.000 sampai Rp 10.000 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton